selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan diteruskan solatnya tapi tidur dulu tidaknya dia tidur dulu hingga dia bisa memahami apa yang dia ucapkan dalam bacaan solatnya ini kebanyakan dilakukan di waktu apa solat apa biasanya solat tahajjud solat tahajjud dan juga hadis yang suhih dari Aisyah radiyallahu anha anha qalat idha qala rasulullah sallallahu anhu wassalam idha na'is ahadukum wahwa yisalli falyarkud hatta yadhaba anhun na'um fa inna ahadakum idha salla wahwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fayasubbu nafsah ini ilahnya sebabnya kenapa kita tidak diperbolehkan solat dalam kondisi ngantuk sebabnya apa ini hadis Aisyah radiyallahu anha apabila diantara kalian sedang solat kemudian datang rasa ngantuk tidak hanya dia tidur selesakan dulu hajatnya tidur hingga tidur hingga rasa ngantuk itu pergi sehingga apa ya ikhwan ditakutkan orang yang ngantuk dalam kondisi solat pengennya dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi mbalah mencelah dirinya sendiri mencelah dirinya sendiri atau bahkan melaknat dirinya sendiri ini jangan sampai terjadi membaca Al-Quran tidak dipahami bahkan di di rubah-rubah ayatnya gara-gara ngantuk ini jangan sampai terjadi dan ini ilahnya kenapa sebabnya Rasulullah s.a.w. melarang kita solat dalam kondisi ngantuk dan ini kebanyakan biasanya ngantuk solat yang disini ngantuk adalah solat tahajud bagi mereka yang biasa solat tahajud ditakutnya ditakutkan bahwa tahajud ini adalah waktunya waktu yang tepat sekali untuk kita menajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta segala menghadirkan segala macam doa minta dan pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai dalam kondisi yang seperti ini di waktu yang mustajab katanya Rasulullah s.a.w. bahasanya waktu-waktu yang mustajab adalah waktu-waktu seperti gamalam seperti gamalam jangan sampai waktu yang mustajab seperti ini kita salah berdoa gara-gara ngantuk baik dan juga yang selanjutnya ya kawan tidaknya kita solat jangan kita solat di belakangnya orang-orang yang atau di samping kita orang yang berbicara ngobrol atau di depan kita orang yang tidur jangan sampai kita solat di hadapan kita ada orang yang bicara ngobrol dan orang yang tidur tentunya para ulama berselisih apa hukumnya solat di di belakangnya orang yang tidur memang ada persen dari sebagian ulama ada di antara mereka tidak memperbolehkan ditakutkan karena orang yang tidur ya namanya orang tidur gak sadar kadang-kadang tangannya kemana-mana ya kan buka auratnya terbuka auratnya bahasanya kadang-kadang terdengar suara yang kurang bagus suara kentut yang sehingga mengganggu atau yang jelas orang tidur namanya juga kondisi tidur orang yang tidur orang yang mati gak sadar apa yang dia lakukan ditakutkan terbuka auratnya orang yang tertidur dan dilihat orang yang terlihat oleh orang yang solat dan ini jelas akan mengganggu konsentrasi orang yang yang solat tapi jelas ini bukan bukan pelarangan yang mutlak haram solat di belakangnya orang yang tidur pendapat yang rojih adalah boleh kita solat di belakangnya orang yang sedang tidur dengan syarat kalau kita benar-benar merasa aman dari gangguan orang tidur tersebut maksudnya gak terlihat dari auratnya dan segala macam sehingga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab khusus bab as-salatu khalfan na'im judul khusus judul judulnya apa bab solat di belakang orang yang tidur kemudian beliau menyebutkan hadis dari Aisyah hadis Aisyah biasanya Rasulullah salli karena Rasulullah salli salli wa ana na'imun awa ana mustalkin ala firashihi pada suatu malam Rasulullah sallallam solat dan Aisyah ada di depannya tidur terlentang di atas kasurnya Rasulullah sallallam dan Rasulullah sallallam solat terkala beliau sujud diriwayatkan bahasa terkala beliau sujud beliau tarik kakinya Aisyah untuk tempat sebagai sujud karena ruang tempatnya tempat tidurnya atau gurfahnya ruangnya Aisyah itu sempit ketika beliau sujud beliau singkirkan kakinya kemudian setelah beliau bangun tangannya kakinya Aisyah diselusurkan kembali ini menunjukkan buahnya boleh dengan syarat kalau kita aman dari suatu yang bisa mengganggu yaitu mungkin terbukanya aurat kalau kita aman dari itu tidak apa-apa kita solat yang jelas ini adalah perselisian dan pendapat yang paling kuat yang rajih adalah yang saya sampaikan tadi ada pun solat halva al-mutahaddith solat di belakangnya orang yang lagi ngobrol jelas ini adalah ada pelarangan ada hadith yang sahih kalau Rasulullah s.a.w kalau Rasulullah s.a.w janganlah kalian solat di belakangnya orang yang sedang tidur atau orang yang sedang ngobrol kenapa yang jelas orang yang ngobrol jelas mengganggu namanya orang yang ngobrol mengganggu bahkan bacaan solat saja setelah kali kita ada orang membaca Al-Quran bahkan bacaan solat bacaan Al-Quran apabila ada orang di samping kita membaca Al-Quran tidaknya orang seperti ini yang baca Al-Quran dan di sampingnya ada orang yang solat dia menurunkan suaranya merendahkan suaranya padahal itu bacaan Al-Quran ya ikhwan kalau ada orang di samping kita ada solat tidaknya kita turunkan atau rendahkan bacaan Al-Quran kita apalagi orang yang mutahaddith orang yang ngobrol lebih lagi untuk kita jahui terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih